Pemirsa bakal calon presiden PDIP perjuangan Ganjar Pranowo terus melakukan safari politik dengan mengunjungi sejumlah ulama. Kali ini Ganjar menemui Gus Muafik di kediamannya di Sleman, Yogyakarta. Sementara itu Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar mengaku mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Maju Cady Capres. Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo mengunjungi kediapan Gus Muafik di kawasan Jombor Sleman. Kadiran Ganjar langsung disambut hangat oleh ulama karismatik dengan ciri khas rambut gondrong ini. Ganjar disuguhi hidangan favoritnya berupa bebek kelatan. Selain beristilah turahmi dalam rangka lebaran, keduanya juga sempat membicarakan soal politik. Bahkan Gus Muafik sempat memberikan ujangan ke Ganjar agar tetap sederhana dan merakyat. Jika nantinya terpilih menjadi presiden, Ganjar jangan sampai melupakan rakyat. Saya silaturahmi lah ke Gus Muafik, itu suasana juga syawa. Jadi beberapa tokoh seboh gitu ya, ada yang ada syawahin yang membunuh Jogja di suatu beliau. Maka kalau suatu beliau itu ada satu yang menarik. Urusan ngaji kan urusan saya. Jadi beliau nge-pro politik ya biar berpolitik, saya ngaji ya ngaji aja. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cahimin mengaku Legowo jika posisi Capres diisi ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIN. Cahimin juga memastikan akan mendukung Prabowo maju jadi Capres. Cahimin juga menyatakan Gerindra PKB sudah pasti berkoalisi. Dirinya yakin, Partai Golkar akan segera bergabung. Namun kapan waktunya, Cahimin mengaku tinggal menunggu kesiapan Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto. Ya kalau memang Pak Prabowo sudah mantap, ya kita tentu siap aja untuk mendukung beliau. Dan tentu kita nanti akan pada saatnya secara resmi kita umumkan. Kita ingin tiga kekuatan ini menyatu, Gerindra PKB Golkar. Nah ini nanti akan terus pada akhirnya kita umumkan. Sementara itu, Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS mengungkapkan alasan belum mendeklarasikan siapa bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Nasdem akan melihat dulu siapa bakal calon wakil presiden Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 nanti, jadi tidak perlu terburu-buru. Tim Liputan Ainews melaporkan.